Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rianto Kozor channelnya Bukul DMP oke akhir-akhir ini bangsa Indonesia sedang terkena musibah ya sedang diuji seperti banjir di Kalimantan Sumatera gempa di Sulawesi serta yang terlebih awal pesawat jatuh ya untuk para korban yang meninggal semoga diterima amal solehnya diluaskan kuburnya amin ya robbal alamin untuk para keluarga korban semoga diberi kesabaran dan ketabahan amin ya robbal alamin oke teman-teman dalam video kali ini kita akan sedikit mengupas ya atau kita akan cari tahu karena tembi saya kami sedikit masalah ya jadi jualan hari ini satu papan tidak terjual karena tumbuh jamur tempe atau tumbuh jamur ribosut risopus tidak rata kita akan cari tahu penyebabnya penyebabnya simak videonya jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo disimak oke teman-teman kita sudah sampai ke TKP ya jadi ini tempe yang tumbuh jamurnya tidak rata tidak sempurna kita lihat seperti pelang-pelang dan sebagian tidak ditumbuhi jamur yang sebagian ada jamurnya atau sudah ditumbuhi jamur ini masih terlihat seperti mentah ya jadi di sebagian tumbuh di sebagian tidak seperti ini kita pas hari ini tidak dijual ya tapi ada lagi satu papan lagi sudah jadi rata semua sekitaran 4 lonjor ini ya jadi satu papan ini 4 lonjor kita buat 2 papan yang satu papan jadi sempurna semua dan yang ini bermasalah ya kita akan coba cari tahu kenapa jamurnya tumbuh tidak rata ya oke jadi kita punya plastik ini biasanya kita pakai plastik yang sudah terlubangi semua ya seperti ini ini biasanya kita sekaligus jadi satu kesatuan ya ibaratnya sekali melubangi banyak segini ya jadi kita sudah lubanginya rata ini tetapi pas ini ada plastik lainnya yang lagi nih yang belum kita lubangi belum kita lubangi terus kita cuma buka dan kita pakai saja tanpa dilubangi terlebih dahulu ya kita maksud kita kita bungkus dulu ntar lubanginya kalau sudah dibungkus ya atau setelah setelah jadi dibungkus ya kira-kira seperti ini kita pakai kita coba akan bongkar ya ini yang sudah dilubangi kita sudah rata ya lubangnya kita cuma pakai tiga kalau apa tidak lubang pakai kita lubangi pakai irisul terus yang ini ini kita sempat kelupaan ya atau bukan kelupaan sih nah kita ini ini plastik yang belum dilubangi terus kita pakai buat bungkus kita masukin ke delimantannya terus kita kita cuma kasih beberapa tusukan saja ya kita pakai ini misal kita ini kedele yang masih belum ditumbuhi jamur ya masih dibungkus saja terus kita pakai plastik yang ini kita cuma pakai tusukan ini biasanya pakai besok kita lubangi segini sekaligus ya tapi ini kita kita coba pakai atau belum kemarin belum sempat melubangi sekaligus jadi kita dadakan kita pakai yang belum dilubangi terus kita isi kedele ya kita misalnya kedele yang sudah dibungkus seperti ini belum ditumbuhi jamur ya kita cuma tusuk satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan terus balik lagi dua tiga empat kira-kira seperti ini seterusnya dan ternyata masalahnya disini mungkin di tempe bulat ini karena kebanyakan isinya padat penuh jadi kemungkinan itu kurang lubang permasalahnya di kurang lubang jadi tempe jadinya seperti ini belang-belang belang-belang belum ditumbuhi jamur dan ini tidak busuk tidak busuk cuma akan telat tumbuh jamurnya jadi mungkin misalnya hari ini jatanya jam 6 pagi dijual belum bisa karena masih belang-belang tapi kalau siangan dikit atau jam sekitar jam 12-an siang sudah akan sedikit terisi jamur yang belang-belang jadi solusinya mungkin misalnya pagi tadi terlihat belang seperti ini solusinya kita lubangi saja lagi seperti ini kayak gini nah ntar kita atau ntar tempenya akan ditumbuhi jamur tapi masalahnya tidak bisa dijual tadi pagi kita bisa menjualnya besok hari supaya jamurnya tertutup rata mungkin akan kita kasih harga miring besok hari jadi intinya kenapa tempe ini tumbuh tidak rata ya jamburnya tumbuh tidak rata kesalahannya apa ya kesalahannya yang pasti ini bukan dari perendaman bukan dari kepanasan ini murni atau fik pasti ini kurang lubang lubangnya kurang jadi tempe tumbuh tidak rata oke mungkin tadi sudah dijelaskan untuk mengatasinya tidak bisa diatasi langsung tumbuh jamur ya maksudnya tidak bisa pas hari dijualnya gak bisa langsung diatas ya kita akan tunggu tumbuh jamur tetap karena tadi malam tidak terlihat seperti ini pas waktu dijual jadi seperti ini oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya penjelasan mengenai masalah tempe tidak tumbuh rata jamurnya salah satunya ini kira-kira seperti ini kurang lubang ya bentar siang akan ditumbuhi jamur dan akan kita jual besok hari dengan harga ya pastinya miring oke teman-teman terima kasih sudah menyimak videonya semoga hari anda dilancarkan rezekinya serta diberi keberkahannya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturun selamat men